Halo, apa kabar teman-teman? Saya Marbis Yanturi Kali ini saya akan kembali untuk berbagi material atau berbagi ilmu Materi kali ini yang saya bawakan Materi tentang simpul Bagaimana cara pembuatan simpul Ini teman-teman ya, langsung aja Ini simpul Simpul ada banyak teman-teman Ada ratusan dari simpul itu Tapi untuk kali ini yang kita bahas adalah simpul-simpul dasar Tetapi sebelum masuk ke cara pembuatan simpul Ada baiknya kita Kita mengerti dulu atau paham dulu Terminologi ataupun bagian-bagian simpul itu sendiri Yang pertama itu Di sini ada baik Tekukan tali yang tidak menyilang Jadi teman-teman, ini namanya baik teman-teman Tekukan tali ini tidak menyilang Ini baik Jadi tekuk kayak gini aja, sudah baik Yang kedua, loop Loop ini baru yang menyilang Tekukan tali tinggal bersilangan Ini loop ini teman-teman Bersilangan dia ada bersilangan Ini namanya loop Yang ketiga, running end Ujung dari bagian tali yang digunakan Ini adalah running end teman-teman Ujungnya ini Ini ujung ini yang akan kita mainkan nanti Ini running end Yang berikutnya turn Satu putaran pada batang atau tali lain Jadi ini turn Satu putaran Kalau dua putaran, langsung Ya teman-teman ya Hanya itu aja Baru Standing part Standing part itu bagian tali ini Bagian tali yang akan dipergunakan Ini bagian tali ini semuanya yang akan dipergunakan Ini standing part ini teman-teman Kalau ini tadi running end Rupsek atau tas tali Itu aja Bagian-bagian dari atau terminologi Tentang simpul ini teman-teman ya Nah, ada syarat-syarat simpul Dalam pembuatan simpul yang baik itu Yang pertama, mudah dibuat Yang kedua, mudah diingat Yang ketiga, menghasilkan ikatan yang kuat Yang keempat, mudah dibuka atau dilepas Simpul itu harus ada syarat ini Baru dinamakan simpul teman-teman Nah, ini gambarnya tadi Baik Running end Weeping, kalau weeping ini adalah bagian tali yang dibungkus teman-teman Baik pakai lapban Sebelum dipotong, di lapban dulu Baru dipotong Jangan rusak talinya teman-teman Ini ada gambar open hand loop Over hand pati di atas Loop-nya di atas Kalau under hand loop Loop-nya di bawah Ini Di bawah Tung, maku putar sekali Tung, dua kali Tadi gue keterangin dengan teman-teman ya Ini Ini Jenis sikatan simpul Ada tuh atau over hand knob Gunanya sebagai simpul dasar dan mengaman simpul Cara membuatnya teman-teman Ini Langsung kita buat aja Loop Setelah kita buat loop Baru kita masukin Jadi Ini nanti itu mengamankan tali Atau simpul itu Ini Over hand atau tung Yang kedua Figure of a knob Gunanya sebagai simpul Di ujung tali Atau stopper knob Cara membuatnya teman-teman Buat bite seperti ini Setelah dibuat bite Baru runningannya ini kita ambil Nih Sampai ada loop Setelah ada loopnya Dari belakang loopnya Ini runningannya kita masukin Ini Ataupun Teman-teman mau dari depan Dari belakang sama aja Yang penting dari belakang loopnya Nanti dimasukin Ini dua persilangan Ini dari belakangnya Nanti dari sini Atau dari depan saya Tapi dari belakang Dari loop ini Masuk Sama Kalau ini dari Belakang saya Atau dari belakang loop itu Tetap dari belakang loop Ini ada persilangannya Yang penting ada persilangan loop teman-teman Runningannya ambil Masukin dari belakang loop ini Sudah langsung jadi Ya teman-teman ya Gak masalah Dari depan Dari belakang Yang berikutnya Figure 8 Mbaik Knot Gunanya untuk Tambatan pada Tieng Atau sesuatu Secara tidak langsung Jadi ini Nanti kalau membuat Angkor pun Bisa menggunakan ini Kita buat Bite dulu Seperti ini teman-teman Setelah dibuat Bite Kembali bite ini lagi Sampai Double bite Kayak gini ya teman-teman Setelah itu Ujung bitenya ini Ujungnya Ditampil teman-teman Sama kayak tadi itu Tinggal kita masukin Dari belakangnya Dari belakang loop Sampai ada loopnya dulu teman-teman ya Ini saya ulang Sudah dibite Double bite kayak gini Dimasukin dari belakang loopnya Nah Ini teman-teman Jadi langsung Ini nanti bisa diikatkan Kalau ada angkor Poin angkornya Tinggal diikatkan Masukin Pakai karabiner Tinggal diikatkan aja Ini Untuk pengaman talinya teman-teman Untuk pengaman talinya Caranya tadi Menggunakan operasi knop Jadi teman-teman Gak usah bingung Langsung buat aja loop kayak gini Setelah ada loopnya Dari belakangnya nih Kita masukin runningnya Jadi teman-teman Ya Jadi tetap di kunci Pakai upper hand Inilah kegunaan tadi Upper hand itu teman-teman Sekalian berjalan Saya ulang lagi Teman-teman Gak usah bingung Cara membuatnya Ini tinggal buat loop Udah jadi loop Dari belakang Runningnya ini Kita masukin Dari belakang loop itu Jadi Nah Yang berikutnya Masuk ke Pigur Setelah ada teman-teman Itu cara yang pertama Ada teman-teman yang lain Menggunakan cara Bantuan jari Gak apa-apa Cara yang kedua Yang dibantuan jari Jadi menggunakan Dua jari ini teman-teman Tinggal kita buat loop Seperti ini Dibantu jari itu Ini Saya buat ya Ini Tinggal buat loop Kalau udah jari loopnya ini Lebih santai lagi Jadi tinggal masukin Jadi Tinggal dirapi Teman-teman ya Nih Apapun Ada juga Teman-teman yang lain Yang membuat seperti ini Udah dibuat double bite Seperti ini teman-teman ya Tinggal diputar Ini Satu Dua Lalu itu ambil usungnya ini Jadi teman-teman Tapi cara yang ketiga ini Kadang-kadang kurang rapi Teman-teman Malah mempersulit Biasanya kadang-kadang Kurang rapi Harus ngerapi-rapiin lagi Dari awal Jadi saya sarankan Bukan dipakai Walaupun cepat Di awalnya aja cepat Tetapi di akhirnya Nanti tetap ngerapi-rapiin Ya Kalau bantuan jari itu Memang lebih cepat Dan lebih santai Nih Langsung masukin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dibait lagi teman-teman Kita buat lagi bait Double bait seperti ini ya Baru kita putarkan Kayak tadi Yang pertama ini Tetapi Ujungnya ini Jangan dulu dimasukin dari belakang Tetapi bagian tengahnya aja dimasukin Bagian tengahnya Sampai ada dua bait Seperti ini keluar Setelah itu Ini ujungnya ini Dimasukin Kedua bait tadi Sampai dia ke arah Paling bawah sekali Dari simpul ini Jadi kayak tiga loop Disini ya Habis itu Jangan lupa teman-teman Kunci Kunci kembali Menggunakan Overhand tadi Overhand Langsung kunci teman-teman Nah Nih Ataupun Ada teman-teman yang lain Mau cepat Kadang-kadang Kalau talinya kadang-kadang Terlalu panjang Agak sulit mutarnya teman-teman ya Seperti ini Kalau terlalu panjang Teman-teman Kadang ada yang kewalahan Sulit untuk memutarnya Gak masalah Teman-teman Menggunakan dua jari ini Gak masalah Ini kayak gini Teman-teman kadang Sulit begini Muntarnya Tapi gak Kalau sulit sih Sama aja Tapi Ada yang ngelukkan Teman-teman bisa Menggunakan dua jari tadi Dua jari gini Buat loopnya aja Kalau udah jadi loopnya ini Baru ini Dimasukin langsung Nah ini teman-teman Bersantai Yang penting ada loop Begini Bersantai Tinggal masukin ini Bitenya ini Double bitenya ini Nah Tarik aja terus Tarik Tarik Sampai kelihatan ujungnya ini Udah kelihatan ujungnya ini Masukin lagi Dombol bite tadi ini Kedalam Loop ini Nah Sampai dia ke bawah Paling bawah sekali Nah Tarik Sama teman-teman ya Jadi hanya Bantuan dua jari aja Jadi Jangan lupa dikunci lagi Teman-teman Kunci lagi Kunci Menggunakan upper hand Kita buka lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Simulation Butter Trike Kedok Ataupun disebut ini simpul kupu-kupu ya Gunanya untuk membuat simpul di tengah tali Menyimpan bagian tali yang rusak Kalau ada tali yang rusak Kita simpan dan jangan digunakan Makanya kita simpul butterfly Tetapi kalau memang talinya rusak banget Yaudah langsung putus aja Ataupun gak usah pake Jadi caranya Buat dulu seperti ini lho teman-teman Ini lho Kembali buat loop lagi Sampai dua loop Setelah dua loop Diputar teman-teman Diputar ke arah selangkangan ini Ini persilangannya ya Saya buat selangkangan biar gampang mengingatnya Ke arah selangkangan itu diputar Dimasukin Baru ini masukin lagi ujungnya ini Kedalam loop yang tadi Persilangan diantara ketemu dua loop itu Baru tinggal dirapain Ini ya teman-teman ya Yang selanjutnya Clock hits Gunanya untuk membuat simpul di pangkal Ataupun simpul menjerat ya Clock hits Ini cara membuatnya Teman-teman Banyak yang kadangkala Pada saat pemasangan Clock hits ini Lupa ingat Lupa ingat Jadi biar teman-teman Ingat selamanya Cara membuat clock hits Teman-teman harus ingat Kalau yang pertama dimasukin Dari bagian atas ini Ini benda yang mau dijerat itu Dari bagian atasnya Yang kedua juga harus dari bagian atas Yang sampai teman-teman dari bagian bawah Nanti itu akan Jadi simpul jangkar jadinya Itu yang syarat yang pertama Harus dari bagian atas yang pertama Harus bagian atas yang keduanya Dari bagian bawah yang pertama Bagian bawah yang keduanya Waduh harus ada persilangan teman-teman Harus ada loopnya persilangan Kalau salah sana Buat persilangannya Nanti kita loop Kalian lanjutannya ini Harus teras ini Tapi kalau saya putar ini Persilangannya karena Bagian kanan saya Lagi ini harus ke kanan saya lagi Jadi teman-teman ingat Harus ada dulu persilangan Ataupun loopnya Baru jadi Jangan sampai teman-teman Hanya baik aja disini Pada saat baik Kayak gini Bingung mengarahkan kesini Jadinya salah Mengarahkan kesana Jadinya salah Tetapi kalau ada persilangan Teman-teman jelas tahu Kalau ini Berarti persilangannya Ke arah sana Kalian keduanya masuk Kayak atau kesini Berarti ke arah sana Kalian keduanya masuk Saya coba teman-teman ya Saya masukin syarat pertama Dari atas Ini persilangannya Berarti karakter saya ini Kalian kedu juga masukin Syarat terus Baru tinggal tarik Ini pasti benar teman-teman Baru kalau mau dilanjutkan lagi Kayak ke tandu Langsung lanjutkan teman-teman Teman-teman biasanya Banyak kan salah Pemasangan di tandu ya teman-teman Kalau dari bawah pertamanya Kalau simpul pangkal Ini teman-teman Mantap ada dari bawah Lihat persilangannya Kalau saya arahkan kesini Berarti ke arah kiri saya Kalau saya arahkan ke arah sini Berarti ini ke arah kanan saya Ini Saya arahkan kesini Berarti ke arah kiri saya ini Dari bawah tadi saya pertama masukin Yang kedua juga harus dari bawah teman Jangan sampai dari atas Ini Masuk Ini tandanya Jadi simpul pangkal Ada persilangan Jantara di api Tali ini di api Tolik buat tali ini juga Tapi coba teman-teman Saya buat ya Saya agak perpanjang ini Soalnya disini Banyakan kesalahan Kadang-kadang membuat Di tandu Saya buat dari atas Ini Saya buat persilangan juga begini Baru saya buat dari bawah Apa jadinya Simpul jangkar teman-teman ya Nih Begitu juga sebaliknya Kalau saya buat dari bawah Ini Buat dari bawah Yang kedua dari atas Ini yang kedua dari atas juga Jadi ini apa Simpul jangkar juga teman-teman Jadi ingat Kalau yang pertama Randingannya dimasukin Dari bagian atas Yang kedua kali Randingannya itu dari atas Kalau pertama dari bawah Ya dari bawah Baru yang kedua ingat Persilangannya harus ada dulu Biar ketakuan arasnya Ke kiri atau ke kanan Ya teman-teman ya Baik kita lanjut Yang berikutnya Double Tisar main penok Gunanya Untuk menyambung tali yang sama besar Dan licin Nah Ini untuk menyambung tali yang sama besar Bisa nanti untuk prosi king juga digunakan Ini teman-teman ya Jadi ini caranya Tinggal Ada persilangannya dulu Loop besar ini Ada persilangan Habis ada persilangan Teman-teman tinggal putar Di jarinya dua kali Ke arah belakang ya teman-teman ya Ke arah belakangnya nih Jangan juga ke arah depannya Sekali Dua kali Habis itu Masukin Ke Loopnya nih Habis itu kembali putar teman-teman ya Balikan Langsung putar lagi Habis itu kayak gini Baru balikan lagi disini Baru putar lagi Karena dalam Jempol kita ini ya Sekali Dua kali Baru dimasukin lagi Nah Jadinya seperti ini Tanda yang benar dia Kalau fisherman Ini Yang rata ini Sama-sama rata Yang Ini ketemu Sama-sama pertemuan persilangannya Itu pengikatnya ketemu Yang rata bagian yang mulus Ketemu Sama-sama yang mulus Sama-sama mulus Yang Ininya Sama-sama pertemuan Kesilangan ketemu Jadi itu baru benar Jadi ini nanti bisa untuk Pro seeking Bisa kita buat dari rumah Bisa kita lihat Bisa kita lihat Tengah Bisa kita lihat Yang berikutnya teman-teman Tidur 8 online lock Gunanya membuat simpul di tengah tali Untuk menggantung korban dan penolong Tiga beban dua arah Jadi teman-teman ya Teman-teman bayangkan ini Inilah Yang kanker ya teman-teman ya Yang kanker Jadi teman-teman nanti pada saat ditanggu Ini membuat simpul inline Pada saat membuat simpul inline Teman-teman harus tahu Kalau mau arahnya ke bawah Yang kita pakai itu adalah arahnya ke bawah Ini angker ya teman-teman ya Jadi buat dulu loop seperti ini Loop Tetapi ingat Yang di atas Overhand loop yang ini Yang overhand loop ya Jadi tali yang dipakai ini Ini di atas nih Habis itu ujungnya ini Kita ambil Ujungnya ini Ini tinggal putar aja teman-teman Ini Masukin dari bawahnya Putar Nah Diputar teman-teman ya Putar tinggal masukin Ke loop yang ini Jadinya jadi Dia arahnya ke bawah Jadi ada dua beban yang Ini Ada dua arah ya Arah ke bawah semua ini Satu Dua Arah ke atas ini bukan arahnya ya Tapi tiga beban Satu ke korban Satu ke penolong Satu lagi ditahan oleh angkor ini Jadi tiga beban ya teman-teman Satu Dua Tiga Tiga beban ditahan tali ini Tapi arahnya Cuman dua arahnya Ini dua tali ini arahnya Semuanya mengarah ke bawah ya Satu Dua Makanya dibilang inline Di tengah tali Segalis Saya ulang teman-teman Disini Biasanya kesalahan Pada saat pembuatan inline Teman-teman Rata-rata teman-teman Arahnya Ada yang ke atas Ada yang apa Lupa-lupa ingat jadinya Jadi ingat Tali yang digunakan ini Ke arah korban ini Ataupun korah penolong Ini yang tumpukannya di atas teman-teman Kalau sudah Buat ke bawahnya kayak gini Baru putar sekali aja Diputar Tinggal putar ini Masukin ke loopnya nih Dia pasti ke bawah teman-teman Pasti jadi ya Nanti kita buat Di video kecil-kecilnya Nanti teman Lebih jelas Ulang ya Berikutnya boleh Gunanya untuk menyimpul tali Yang tidak menjerat Nih pada saat ditanggung Nanti bermain ditanggung Nanti pada saat Ada nanti Lain waktu Sempatan teman-teman ya Kita akan bermain di lapangan Nanti saya tunjukin Bagaimana caranya Pemasangan bolen ini Pemasangan bolen ini Tandung Bolen ini sifatnya tidak menjerat Atau meningkat kambing Kita tempatkan di samping Tali ini aja Di tali Stanging patin ya Ini Lihat ini Sampingnya Habis itu langsung ambil aja Teman-teman Masukin lagi ke loopnya nih Loop Masukin Baru tinggal Ke up Jadi sangat simple Teman-teman Kalau dia Ini Under Dari bawah Berarti teman-teman Harus masukin dari atas Jangan salah Dari atas Buat di sampingnya ini Baru Masukin lagi dari Sini Nih Nah Jadinya sama Sama jadinya Sama jadinya Jadi teman-teman Harus ingat Pakai under Atau pakai over Over hand loop Apa under hand loop Jadi teman-teman Janti Tidak salah-salah pasang Ya Baru berikutnya Bolen ini juga Ada teman-teman Yang pakai Cara yang lain Gak apa-apa Yang penting Hasilnya sama teman-teman Ada teman-teman Gak usah pakai loop Dia hanya sisakan tali Seperti ini Jari saya seperti ini Ini langsung Ditempelkan dia aja Ditempelkan begini Jadi gak usah pakai loop Ini langsung ditahan Oleh jari Tahan Langsung putar Putar Jadi Kemakan waktu Lebih cepat Gak ada buat loop Tinggal teman-teman Main di jari aja Kalau dia terbiasa Ini Jari Langsung Tempelkan begini Ini langsung dibantu oleh jempol Begini Ini langsung Mainkan ini Mainkan baru masukin Jadi gak ada buat loop Tapi kalau belum terbiasa Ya biasakan aja Buat loop teman-teman Begini pertamanya Tapi kalau Terbiasa Bisa disisakan Begini Langsung Tempel Sekarang bisa Langsung Dimainkan Jadi tangan jempol ini Juga langsung Jampukan Ini putar Tinggal Masuk Jadi lebih cepat Waktunya teman-teman Ya Ini Boleh Ini kamar kemana Teman-teman Overhand Tadi Kita praktekin Figur Overhand Figur 8 Tinggal satu lagi teman-teman Di 7-8 nya Tadi ada lupa satu lagi Membuat Kalau ada tambatan Contohnya di pohon besar Gak bisa kita masukin Kita cintalkan tadi Bisa menggunakan Follow throw Ada kelewat Tadi satu Follow throw Yang pertama Simpul 8 dulu Kita buat ya teman-teman Simpul 8 Kita buat simpul 8 Habis kita buat simpul 8 Seperti ini teman-teman Tinggal kita tambahkan Ke pohon Contohnya ke pohon besar Ataupun begini Ataupun disini Sama aja Tinggal kita tambahkan Nah ini Ini follow throw Mengikuti ini Alurnya ini semua teman Jadi lihat aja Alurnya ini diikutin Masuk di Ini alurnya Masuk Tinggal putar Jadi kita Rakekin teman-teman ya Runningannya ini Kita ikuti Ini Talinya Kita masukin Berdampingan aja Teman-teman buat Dia berputar kesini Membentuk loop dia Kita putar aja Bentuk loop lagi Nah Baru masuk dia Masuk Kita masukin lagi Tinggal diikutin teman-teman Nah Baru habis itu Dia berputar lagi Berputar lagi Baru kita masukin Kedalam Baru kita rapiin Tapi jangan lupa teman-teman Dikunci ya Kalau bisa kunciannya ini Sampai ada sisa 7 cm minimal ya 7 cm Jadi rapi Ini kurang ya teman-teman ya Jangan diikutin ya Kurang saya tadi Memperkirakannya Jadi ini harusnya Agak panjang titik Baru di kunci teman-teman ya Maka Overhand knob Itu namanya Follow throw Mengikuti Kayak di bandara itu Follow Follow me Ikuti saya Ini Follow throw Throw artinya melewati Mengikuti dan melewati Jadi Mengikuti Alurnya itu Dan dilewati Semua loop-loopnya itu Tadi kan bicara ini Tadi kan bicara ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Simpul Simpul pita Simpul pita Simpul pita Gampang aja teman-teman Tinggal sama Seperti membuat Overhand tadi Masukin Sama Baru Jangan perlu dikencangin teman-teman Ini Lihat teman-teman Ini bentuknya Tinggal kita ikuti bentuknya Kayak follow throw tadi Karanya Ujung Atau running Atau running end Tadi pita yang satu lagi Kita masukin Ini Kita mengikuti yang ini Teman-teman Yang ini Alurnya ini Kesini Berputar Berputar Ikuti Tinggal kita masukin Yang pertama Yang berdampingan Dengan ini Running end Yang pertama Ini Dia berputar Tinggal kita putar Dia ngikutin lagi Seperti ini Baru masuk Dia klub Tinggal masuk Baru tinggal teman-teman Kencangin Sambil rapiin Udah jadi Ini simpul pita Jadi sama kayak Polo throw juga Tadi polo throw Di Tadi pita Totalnya Webbing Jadi buat dulu Kayak overhand Knot yang pertama Baru Ujung Atau running end Dari simpul pita Yang satu lagi Mengikuti simpul pita Yang satu lagi Yang dibuat Overhand Ya teman-teman Simple sebenarnya Nanti untuk penggunaan Secara di lapangan Teman-teman Nanti akan kita buat Benar-benar di lain waktu Saya akan tunjukin Satu persatu Penggunaannya itu Kalau di lapangan Buat apa aja sih Jadi teman-teman Biar lebih real Dilihatnya Ini simpul pangkal ini Buat apa aja sih Simpul apa ini Dalam pertolongan itu Seperti apa Nanti pada saat kita bermain Sambil saya akan ditunjukin Satu persatu Ya teman-teman ya Untuk kali ini Saya akhiri dulu Untuk Cara pembuatan simpul Mudah-mudahan berguna Buat teman-teman yang Mau belajar ya teman-teman ya Kalaupun ada nanti Yang simpul di lain itu Bisa nanti kita bahas Di lain waktu Tetap simpul-simpul Yang saya terangin tadi Sudah cukup mewakili Untuk melakukan Pertolongan ya Bagi pertolongan di ketinggian Demikian untuk Materi simpul Saya Mardesia Runtuki Saya ucapkan Terima kasih banyak Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi